Dan Satgas TMMD reguler 111 Kodim 0718 Pati memaparkan progres kegiatan TMMD reguler ke 111 Kodim 0718 Pati dihadapan tim wasef PJO TMMD. Dalam kesempatan tersebut, Dan Satgas TMMD menyampaikan pelaksanaan betonisasi jalan desa Taman Sari ditargetkan selesai 100% pada 8 Juli mendatang. Dan Satgas TMMD reguler ke 111 Kodim 0718 Pati menerima kunjungan dari tim wasef PJO TMMD reguler ke 111 Kodim 0718 Pati. Dalam kegiatan tersebut, tim wasef disambut oleh Bupati beserta Forkopim Dapati bertempat di Aulama Kodim Pati. Dan Satgas TMMD reguler ke 111 Kodim 0718 Pati, Letkol CZI Adi Ilham Zamani dalam paparannya mengatakan TMMD reguler ke 111 merupakan bagian dari program Ops Bakti TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tema Wujud Sinergi Membangun Negeri. Pemilihan desa Taman Sari sebagai lokasi sasaran TMMD merupakan pengajuan dari Kepala Desa yang diteruskan ke Bupati-Pati untuk selanjutnya ditentukan sebagai sasaran TMMD. Dan Satgas menjelaskan pelaksanaan TMMD dimulai tanggal 5 Juni sampai dengan 14 Juli 2021 dengan sasanan fisik betonisasi Jalan Desa Taman Sari dengan panjang 1.450 meter, lebar 2,6 meter, tebal 17 cm, pencapaian sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ditargetkan 100%. Program lain yang dilaksanakan yaitu Rehab RTLH sebanyak 18 unit, Rehab Masjid sebanyak 1 unit, dan Rehab Musola sebanyak 1 unit dengan pencapaian 88%. Sedangkan sasaran non-fisik pemberian vaksinasi COVID-19 bekerja sama dengan Pemda dan Polres setempat. Ketua Timbuasef PGO TMMD Brikjen TNI Amri Zar mengatakan TMMD reguler ke-111 merupakan wujud manunggalnya TNI dan rakyat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemilihan sasaran pelaksanaan TMMD merupakan pemilihan strategis karena merupakan pengajuan dari satuan bawah yang ditindaklanjuti komando atas, sehingga pelaksanaan TMMD bisa tepat guna dan tepat sasaran. Adapun dasar pelaksanaan TMMD ini, dimulai dari surat telegram dan rem, kemudian keputusan bupati dalam penentuan lokasi pelaksanaan TMMD, serta didasari oleh surat kepala desa yang akan mengajukan kegiatan TMMD. TMMD kali ini memiliki tema adalah TMMD wujud sinergi membangun negeri, karena merupakan koordinasi maupun kerjasama semua stakeholder antara TNI, Polri, tentunya pemerintah daerah dengan dinas-dinas yang terkait. Amri Zar menambahkan pembangunan yang sudah dilaksanakan diharapkan dapat benar-benar berguna bagi masyarakat, sehingga bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Jaken Pati, tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Jaken Pati, tim Liputan Rati TV, Dari Jaken Pati, tim Liputan Rati TV,